Welcome to the school fans, welcome back to timeout 10.000 views, amin Tapi sebelum kita mulai, gue mau cerita aja Bahwa gue hari ini tadi sempet nonton podcastnya Main Basket bersama Bapak Norman Sebastian Gue sama Norman udah kenal cukup lama sebenernya Dulu kita sempet main bareng juga di STC Gue juga jujur lumayan shock sih Dia mulai aktif banget di dunia perbasketan Indonesia Gue gak nyangka, karena gue juga kenal dia sebagai businessman Tapi seneng sih ngeliat dia bener-bener aktif banget Dan pengen memperbaiki situasi basket di Indonesia Dia juga peduli banget dengan grassroot basketball Dimana dia pengen banget kasih pelatih-pelatih Pelatih-pelatih yang bagus untuk anak-anak yang masih kecil di Indonesia I think that's a good start And gue tadi cuma shock aja sih tentang data yang diberikan Tentang olahraga yang paling populer di Indonesia Of course sepak bola nomor 1 Lalu juga ada badminton And then bola volley Lalu yang gue kaget adalah seneng Seneng itu lebih populer daripada basket guys Tapi kalau acara seneng banyak sih Kayak hampir tiap minggu pasti akan ada acara seneng Yang itu masyarakat Biasa masyarakat itu suka banget sih Jadi kaget dan gak kaget Tapi gue harapkan sih basket akan mulai bisa menanjak sih Gue pengen banget basket itu ada di posisi kayak 4 mungkin Atau posisi 5 Untuk olahraga paling populer di Indonesia Jadi gue doakan dengan hadirnya Beberapa A-listers Celebrity kelas A Yaitu Bapak Rafi Ahmad Gading Martin dan juga Bayi Muang Gue harapkan ini bisa mendongkrak sih Pokalitas basket di Indonesia Apalagi kita akan jadi host FIBA World Cup 2023 Jadi hopefully makin banyak orang Ataupun juga banyak masyarakat Indonesia yang makin suka dengan basket Amin Apalagi IBL akan mulai Hypenya sangat tinggi sekali Jadi hopefully ini juga akan membuat orang semakin tertarik Untuk mengenal pemain-pemain nasional kita sih Dan juga pemain IBL kita Amin And 2 hari lagi IBL mulai seperti gue bilang Kayak gue penasaran sih Bisa nontonnya dimana? Kayaknya harus nontonnya UCTV ya Semoga dari Andi Dike bisa nonton di UCTV sih Semoga gue gak akan ada kendala Karena gue ingin banget Bikin live chat dan juga ngobrol Apa nontonnya bareng dengan kalian semua So hopefully Gak akan ada masalah tentang hal tersebut ya And of course seperti biasa Kalau kalian suka nonton Time Out Kalian ngefans sama acara Time Out ini Pastikan kasih Pastikan kalian kasih like dulu Kasih komen And of course Kalau kalian mau join our community Wah Time Out gang Itu seru banget Kita ada grup discord sendiri untuk membership Seperti biasa Jangan lupa To join our membership program Harganya murah sekali Hanya 20 ribu rupiah saja per bulannya Kecuali kalau mau join Prediction Gang Wah Prediction Gang Sekarang sudah ada 60 orang Seru sih rapi banget Kalau kalian bisa Kalau kalian mau join Prediction Gang Itu harganya sekitar 50 ribu per bulan Nah Wah gitu kita langsung masuk aja Ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Calvin Najawan Gengs Kalau kalian sadar Semua tim yang jadi thumbnail Time Out Itu pasti kalah Kemarin pakai Treyang Kyrie Malik Mong Clay Game selanjutnya mereka langsung kalah Apakah Memphis Akan di kalah di game selanjutnya Wah jinxnya Time Out emang kuat sekali ya Ini diobrol di Time Out aja Kadang-kadang juga bisa nge-jinx sih guys Tapi Berarti next time Kalian yang suka betting Wah betnya Lawannya Apa Lawannya jadi thumbnail di Time Out aja tuh Wah bisa cuan tuh Tapi apa sih Besok Memphis akan lawan Minnesota Itu akan jadi prediksi gue nanti Jadi nanti kalian tunggu aja di segmen prediksi Tapi Semoga Nanti Nanti ya gue kasih taunya ya Tapi thank you so much dong Untuk Calvin Najawan Untuk komentarnya And gue juga mau melakukan klarifikasi Kemarin ini gue bilang bahwa gue adalah fans barunya Jamoran Lalu Ada beberapa yang komen Wah ini sedih nih Donovan Mitchell nih Gue dengerin nih nih Di PHP Nguan sama gue Rocky nih Gue akan selalu support Donovan Mitchell Karena dia memang orangnya baik sekali Dia juga follower gue Di Instagram Tapi kalau sih cara game Gue lebih ngefans sama gamenya Jamoran Jujur aja Karena Lebih entertaining Lebih explosive Dan gue Suka banget sih Hatinya Mentalitinya Jamoran juga Itu kenapa gue pengen banget Jadi fansnya dia Untuk kedepannya Tapi I will always support Donovan Mitchell Jalen Brown Karena dua Pemain ini Boleh dibilang Kenal lah Sama gue Jadi Gue akan selalu tetep lah Ngefans sama Donovan Mitchell Juga sama Jalen Brown Cuma Pemain favorit gue Yang terfavorit Terfavorit Nantinya adalah Jamoran Semoga Klasifikasi gue oke Oke Waduh Lo udah tau lah ya Kita minum dulu Selum seret Karena ini akan panjang Pembahasannya tentang Westbrook Russell Westbrook Kembali Membuat banyak sekali Fans yang Lakers Kecewa hari ini Apakah kalian salah satunya Yang memaki-maki Russell Westbrook Di depan TV kalian hari ini Kalian bisa tulis juga Di comment section Di bawah Westbrook Tadi ngambil 3 point Yang sangat Ill-revised banget Menurut gue Tapi Dia menjelaskan Si katanya itu Tadi Shot clocknya mau abis Jadi playnya itu Katanya gak berjalan dengan lancar Jadi dia harus nembak Sehingga tadi Tembakannya gak masuk Lakers pun Sayur banget hari ini Harus kalah dari Sacramento Kings Tim yang gak jelas ini Dengan 125-116 Westbrook Memang sih lagi Going through a slump Dia juga kira Gak ada masalah Gue juga oke Ngerasa dia udah gak betah Di Lakers Dan gue yakin juga Fancy Lakers Lakers Nation Pada ngebully dia semua Kelihatan banget sih Kok dia tuh gak happy Apalagi dia juga Sudah ngomongin ya Beberapa kali di post game Interviewnya dia Lo bisa liat Dia tuh orangnya Agak off banget Beberapa interview terakhir ini Kayaknya dia udah gak betah Dia tuh pengen banget Jadi ball dominant point guard Sedangkan bolanya Di Lakers tuh lebih banyak Ada di LeBron Dia lebih banyak nunggu di wing Ataupun juga Coba nge-slash Tapi itu kayaknya Bukan yang diinginkan Sama Russell Westbrook Dia pengen banget Jadi point guardnya Dia yang kontrol gamenya Dan itu yang dia lebih suka Sedangkan sekarang ini Dia gak bisa melakukan hal itu Di Lakers Sehingga dia frustasi banget Menurut gue Dia frustasi banget Sehingga permainannya Di beberapa game terakhir ini Hancur banget Hari ini pun Tembakannya Itu adalah 2 dari 15 0 dari 5 3 pointnya Dan hanya 8 point aja Dan dia tadi beneran Yang membunuh momentum Menurut gue Setelah LeBron Dan juga Austin Riff Susah-susah Untuk bawa Si Lakers comeback Hari ini Dan gue tadi juga bingungnya Si Malik Mang Nge-setscreen malahan Buat si Westbrook Dan LeBron pun juga gak nyoba Menurut gue LeBron gak nyoba Untuk minta bola Dari terakhir itu Padahal LeBron lagi juga Masih cimezi metu Harusnya dia bisa Untuk minta bola Atau haruspun Ataupun kalau menurut gue Si Mang Harusnya kasih screennya Ke LeBron Biar LeBron aja yang nembak Terakhir itu menurut gue Daripada si Russell Westbrook Yang nembak Tadi sisa 1,5 menit Dan itu Langsung hancur lebur Setelah itu Si Lakersnya Tapi Saatnya gak sih Menurut kalian Untuk Lakers Look for another option Menurut gue Pemain yang lebih muda Karena LeBron pun tadi Complain tentang Quarter ketiganya Si Sacramento Kings Menurut LeBron Di quarter ketiga Kings itu mainnya Temponya cepet banget Dia bilang Dan Lakers gak bisa keep up Ya Ini sama aja Kayak kemarin Ketulauan Memphis Nah Memphis ya Susah Anak muda Lawan Panti Jompo Ya jelas Akan kalah speednya Dan juga mungkin Endurance-nya Kalian menurut gue Tapi Saatnya gak sih Menurut gue Mungkin aja Untuk Lakers Look at Si Ben Simmons Ben Simmons memang Hari ini ada meeting lagi Si Daryl Morey Alton Brand Rich Paul Tapi memang Katanya gak ada kemajuan Dan kemungkinan Malah si Ben Simmonsnya Akan sit down aja The rest of the year Dan menurut gue Sayang banget Untuk Wasting si Joel Embiid's Great year Dan dia healthy Menurut gue Tahun ini si Joel Embiid Adalah Apa ya Opini gue aja Opini gue Menurut gue Lakers Mungkin harus coba Make a deal Mungkin ini harus Three team ya Kayaknya gak Mungkin bisa straight up Lakers dan Philly Nge-trade Dan gue gak tau Apakah Doc Rivers Mau ngelatih Russell Westbrook Atau kagak Tapi pasti Kayaknya serem juga sih Kalau Russell Westbrook Kamu Joel Embiid Duit gimana guys Kayaknya ngeri ya Gue liat Kayaknya Joel Embiid Kamu Russell Westbrook Bisa cocok sih Lalu dikasih shooter aja Beberapa I think that would be A good option Tapi Artinya harus tiga Karena kan juga si Philly itu pengen Paketin si Tobias Harrison Sekarang ini Sehingga Lakers Kayaknya gak punya Pemain yang cukup sih Untuk bisa Nuker dua pemain ini Mungkin THT juga saatnya Mungkin THT Untuk di-trade juga Tapi Gue Menurut gue Ben Simmons Maybe the answer For the Lakers Walaupun memang Ben Simmons Mainnya mungkin mirip Sama LeBron Tapi menurut gue LeBron sama Ben Simmons Lebih bisa co-exist Kenapa? Karena Ben Simmons Kayaknya lumayan bagus Untuk bagian Cutting-cutting Dan juga dia orang yang Mungkin gak se-ego Gak se-ego si Westbrook Dia mungkin masih mau Juga take His responsibility Di defense Jadi menurut gue Lakers cari win-win solution Untuk trade ini Karena menurut gue Westbrook sih udah Kira gak bisa Work out On the Lakers ya Menurut gue sih Seperti itu Karena tadi dia Betten overs Bad defense Defense juga males Tadi menurut gue Bener-bener Dijian makingnya gak bagus sih I love Russell Westbrook Gue selalu Belen Ngomongin Lakers Langsung batuk-batuk Tapi Gue suka banget Marshall Westbrook Menurut gue Dia salah satu guard yang bagus Cuma Kalau situasinya Memang gak memungkinkan Untuk dia bisa flourish Sayang banget sih Menurut gue sekarang ini Ya Kita liat aja sih Apakah Lakers Akan memikirkan ini Atau tidak Karena kalau gue Jadi rock pelin ke Gue I will think about it sih And mungkin ajak Kalau bro Lebron Nah kayak gimana nih Karena Lakers teamnya deep banget Walaupun mereka gak healthy Tapi Mereka harusnya tetep punya sih Kesempatan untuk menang Apalagi kalau Sakramento Kings Mereka harusnya bantai sih Tapi Lebron Kembali gendong Lakers Hari ini dengan 34 poin Kasihnya sih Lebron Rambutnya udah makin tipis banget Di belakang Kalau kalian liat Dia kayak makin pusing Sama temen-temennya Gila loh Umur 37 Dia nyetak 30 poin Paling banyak season ini Yaitu 19 kali Dia nyetak 30 poin Di sebelas Dari 12 game Terakhirnya dia Tapi saat Lebron nyetak 30 poin Lakers tuh cuma 10 Sama 9 Rekordnya Jadi Kurang bagus Untuk Lakers ya Um Yang mainnya oke hari ini Bang Ahmad Bang Ahmad Ternyata 22 poin Austin Reeves Kembali tampil luar biasa Dengan gue Dengan 19 poin Austin Reeves Yeah man He deserve a lot of minutes Dan Gue gak tau Um Gimana cara Lakers Bisa nemuin orang sih Jagwal sih Bisa milih dia And Fansnya Kings hari ini Pasti happy banget Karena Gue baca Skripnya salah Fansnya Kings hari ini Pasti happy banget Kalau kalian punya temen Yang senyum-senyum Dan happy Mungkin dia adalah Fansnya Kings hari ini And Diren Fox Menjadi top scorer Hari ini Dengan 29 poin And Terakhir si Matthew Actually nembak 3 poin Untuk Ngelarin si game kali Ini Oke Berikutnya kita akan Pindah ke Brooklyn Ness Yang menghancurkan Bulls hari ini Untuk Battle of the Top Eastern Conference Team Dengan kemenangan luar biasa 138-112 Gue gak nyangka sih Si Brooklyn Ness Bisa menang sebesar ini Karena tadi Kota ketiga Gue liat-liat dikit Skornya masih 71-71 Terus tiba-tiba Mereka melakukan 47 and 10 run Damn Damn Kayak ini tadi Decided Oke It's time for me to rest Guys Gue capek nih Kemain udah terbang Jauh-jauh Gila lho Mereka back to back Main dari Brooklyn Terbang ke Portland Itu back to back Jauh lho Terbangnya tuh 6 jam setengah And then sekarang Dia main di Chicago lagi Itu terbangnya Buset lah East ke West West ke Mid West I guess Ya Kalo Chicago Tapi gila sih Itu capek banget Dan ini adalah game ketiganya Mereka dalam 4 hari Biasa mereka main lagi Lawan OKC Thunder Itu adalah game keempat Dalam 5 hari Jadi Wow Tough schedule sekarang ini Untuk si Brooklyn Nets KD hari ini 27 poin Cuma 10 shots This is crazy man Efficient banget Dan juga 9 asis KD kayak lagi latihan gerakannya Tadi di quarter ke 3 Aduh Gerakan-gerakan baru Kayak dikeluarin gitu Kasian sih Alvonzo McKinney sih Tadi dibantai sama KD And James Harden 25 poin 16 asis And of course Paddy Mills Off the bench Nah yang pake KK Di hari ini 21 poin Kayak ini Hari ini main 25 menit Dan juga menceritakan 9 poin aja Tapi Udah gue mau haji lagi It's not bad This is not good Tapi harus kasih kredit Kepada para pemain mudanya Brooklyn Nets Menurut gue di game kali ini Bener-bener mainnya Pake hati banget Dan gue seneng banget Karena Steve Nash Make the right decision Untuk kasih kesempatan Kepada pemain-pemain mudanya Si Brooklyn Nets Of course They run sharp Hari ini jago banget Dengan 20 poin Memanfaatkan Kesempatannya dia Menjadi starter Karena si Klexen Lagi cedera So he took full advantage Dan kayaknya KD and Kyrie And James Juga seneng banget Si ngeliat si Darren Sharp ini Dan gue seneng banget Juga ngeliat Si Big 3 nya Bisa ketawa-tawa ya Si Big 3 nya Nets Lagi di kuartal keempat Mereka bisa get along Udah lama Mereka ketawa-tawa Di bench Karena tadi juga Garbage time Tapi pas Garbage time Juga pemainnya Nets Gue salut banget sih Blake DeAndre Bembry Must you dive for the ball Dan itu menurut gue adalah Championship play sih Untuk si Brooklyn Nets Tapi let's talk about James Harden di game kali ini Gila sih Dia Asik kelas sih Pulang ke clinic man For his passing hari ini Beberapa kali passing terakhirnya juga Kelas banget sih Susah banget Dan menurut gue ini Basketball IQ Dan juga kepintarannya Kejeniusannya James Harden di lapangan Harden sih Kalau bisa konsisten Playmakingnya Kayak hari ini Berat sih Untuk kalian Brooklyn Menurut gue Jadi James Harden was the best Player Bersama Cady sih Di lapangan Menurut gue Prayers dong Untuk si Derrick Jones Jr Hopefully he's okay Semoga cerahnya Gak terlalu parah Tadi Bull sebenarnya Di quarter ke 3 Itu kebanyakan Lebih banyak turnover Pada Garing Buckets And Ya Kreatif pada Steve Nash Yang akhirnya hari ini Bisa melatih Tim Ferrari-nya dia Rotasinya bagus Dan juga defense-nya bagus Hari ini Oke Berikutnya ada RJ Barrett Yang mencatat 32 poin Dan juga 7 rebound Untuk membuat New York Knicks Mengalahkan Dallas Mavericks Dengan skor Yang saya tidak catat skornya Saya akan coba cari skornya Skornya adalah 1885 Gue lumayan shock juga Knicks bisa menang Sejauh ini Atas Dallas Karena kita tau Dallas has been playing Really well Mereka baru ngalahin Chicago Bulls juga Kemarin ini Tapi RJ Barrett Gila sih Di beberapa game terakhir ini Mulai bersinar Dan menurut gue Dia harus jadi number one option Kayaknya Di New Yorknya sekarang ini Dia pemain termuda Yang ada di starternya Knicks Tapi Man He is a star Menurut gue Dia udah mencatat 30 poin Di 3 dari 5 game terakhir 5 game terakhirnya dia Knicks Menominasi Dari awal pertandingan Hari ini Sampai habis Joshua Andrew pun Akhirnya main bagus ya Hari ini Setelah beberapa game sayur Lalu juga ada ribut-ribut Sama fansnya New York Knicks Dia hari ini 17 poin 12 ribuan 8 asis Made the right place Made the right decision Dan ini adalah Randall Sebenernya kita kenal ya Gak kayak Randall Cuman nyetak 2 poin Di game terakhirnya Kok gak salah And Knicks Akhir-akhirnya lagi lumayan bagus sih Dan mungkin baliknya Mitchell Robinson Juga membantu banget ya Solid big man Di tengah 19 poin Dan juga 10 ribuan Untuk Mitch Hari ini And by the way Kuzma hari ini Ngamak sama Corey Kispert Gara-gara gagal Lepet triple double guys Tadi terakhir Kuzma itu Ngopet bola ke Kispert Di corner Tapi sama Kispert Gak ditembak Malah extra pass Ngakak banget sih Kuzma bilang Come on Corey Lord Kuzma Tapi lumayan mantep lah Hari ini statsnya 19 poin 10 ribuan 9 asis Wizards pun hari ini Menang tipis ya 112-106 Atas Orlando Magic Oke Adalah recap Di pertandingan hari ini Gue mau ngomongin Tentang Clippers gue Gue karena suka lupa ya Kalau gue Masih mencintai Clippers gue Kemarin ini gue gak bahas Tentang mereka berhasil comeback Luar biasa sih Mereka baru pertama Cuma 28 poin sih Ingat gue Ketinggalin 25 poin juga Dari Dan Brunagis Dan mereka berhasil comeback Untuk bisa menang game Mereka Jokish Kemarin ini agak kaget juga Kayak pelatihnya Gak nge-call time out sih Gue juga agak shock sih Mereka melawan Gak nge-nggall time out Terakhir-terakhir But hey Hoki-nya kita lah Menangnya I still love my Clippers Until I die Tapi Of course Berita sedih Sebagai fans of Clippers Hari ini ada kabar Bahwa Paul George Mungkin gak kembali lagi Tahun ini Dia cedera elbow Tampaknya Clippers Ingin shutdown dia Kalau Clippers shutdown Paul George Of course Kayaknya Kawhi gak akan kembali juga Kawhi akan shutdown juga Karena Ya mungkin mereka akan Mencoba untuk ya Just go through the season lah Dan mungkin juga mungkin Mau save money ya guys Ada kabarnya Mereka akan mencoba Untuk memindahkan Search Ibaka juga Search Ibaka itu Kalau dipindahkan Mereka bisa save About 41 juta US dollars For their Luxury tax So Gue gak akan Kalau Search Ibaka Akan pindah tim nantinya Tapi kita liat aja nanti But Clippers number 7 Dope Gue main shock Clippers masih di Di daerah-daerah playoff gitu 21-21 Sekarang recordnya Gue awal season bilang Prediksi gue Mandinya ini Bahwa Clippers gak akan Lolos ke Playoff sih But right now Tyron Luhu Jago juga sih Ngelatih tyron Luhu And of course Kita gak boleh lupa Marcus Morris Is balling as well Eric Bledsoe And Nicholas Batum Juga main-mainnya bagus So Men Gue akan shock banget Jujur gue gak shock banget Kalau Clippers gue masuk ke playoff sih But we will see though Tapi gue berita sedih banget sih Gue sedih banget sih Polgers kalau gak bisa main lagi tahun ini Oke berikutnya Damon Lillard juga akan melakukan surgery Dia cederanya abdominal ya Otat perut kali abdominal ya Setahu gue Lillard tapi bilang gak akan season ending Dia akan comeback Walaupun kita gak tau Dia comebacknya kapan Aduh itu juga Portland pusing juga tuh Bingung juga Mereka juga tipis-tipis Untuk bisa masuk ke play in tournament Kalau menurut gue sih Kayaknya Damon Lillard sih Shutdown aja lah Biarkan si Anthony Simonsnya berkembang Karena Anthony Simons Lagi balling banget Anthony Simonsnya jago banget And si Jim McCallum Kabarnya akan comeback Kayaknya this week Setelah anaknya lahir Jadi kita lihat deh Bagaimana duetnya Anthony Simons Dan juga si Jim McCallum Nanti ya Menarik banget Tapi fansnya Blazers of course Worry banget sih Tentang Damon Lillard Bisa bermain lagi Antidak season ini Nih Terakhir Dibuk Nggak sekembang sih Profil fotonya di twitter Pakai fotonya si Raptor lagi duduk Kemarin ini Kita tau Dia mau digangguin Lagi free throw Sama si maskotnya Raptor Sini dan dia marah Tapi sekarang kita berbaikan So That was really cool though To see Dia mau pakai fotonya Si Raptor ini Untuk jadi profile picture-nya Dia Dibuk Sebenernya cool guy Oke Berikutnya prediksi Hari ini kita cair lagi Di prediksinya Time out Dimana Mind hit plus 4 Mudah sekali Menangnya atas Atlanta House Walaupun ketinggalan dulu Tadi awal-awal Dan sebenernya ada Tyler Hero Yang gila banget Hari ini mainnya Besok ada beberapa game yang seru Lumayan susah sih Besok ngebaknya Tapi gue Seperti gue bilang Gue pengen melawan Jinxnya time out Jadi gue akan memilih Memphis Minus 4 setengah Besok ini Melawan Minnesota Timberwolf Memphis lagi on a mission They playing good Also at home Jadi confidence level Juga lagi tinggi banget Jadi besok Semoga gak kendor deh Semoga aja besok Memphis Masih bisa menang At least 5 poin Atau 6 poin lah ya Good luck everyone Dan sekarang kita masuk ke Top Styles Trae Young Dengan colorway terbaru Ini untuk sepatunya This is pretty unique Menurut gue Warnanya Gue suka warna birunya Gatau kenapa Tapi gue ngerasain Ini cocok banget sih Untuk represent Ice Tray Dan berikutnya Deni Marjorie Rosen Yang kembali Dengan koleksi Kobe 6 nya Ini tough banget sih Warnanya sih Dan gue suka banget Kombinasi 2 warna ini Menurut gue Ini jarang banget sih Gue liat Kombinasi 2 warna ini Dan terakhir Gayanya Tim Hardway Junior Gue suka banget Hari ini His outfit keren banget Di New York Ini lagi puffer jacket season So ini pake puffer jacket Warnanya coklat Kayaknya cocok banget Dengan warnanya New York sih Dan of course Gak boleh lupa dengan LV toiletries Bagnya dia It is fire man His outfit Oke Berikutnya ada top place Ini wajib masuk top place Si hasilnya Bambri And Blake Di quarter keempat Walaupun dia menang jauh Tapi ini Dia masih jatuh-jatuh Dan cashflow address Dapet the dunk And ini passingnya Between the lake Harden Ke Darren Sharp Ini harusnya Ini juga gak ada obat sih Passingnya si James Harden Dan Miles Bridges Wah bilang gak bisa Ngeblock gue 2 kali nih That was an angry dunk From Miles Bridges Hari ini gue gak terauh Nunggu banyak sih Top place But This is the one that I found And try your player of the day Jujur Gue mau kasih ke siapa Tapi kayaknya Harden sih pantas ya Kayaknya ya 25 poin 16 asis Dan 7 rebound Gue cuma seneng aja sih Nenai passing-passingnya James Harden hari ini Dan dia pun juga Membantu timnya Mengalahkan team number 1 Di Eastern Conference Jadi bener-bener Pusukan passing clinic Hari ini And that is why He is our player of the day Time out geng Thank you so much Yang sudah mau mendengarkan gue Hari ini ngomongin Basket dan NBA Bersama kalian semua Besok jujur gue belum tau Akan ada time out atau tidak Tapi kalau ada Nanti akan dikabarin Thank you so much dok Semuanya sudah Support time out setiap harinya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Tomorrow maybe Oh no Nah jadi salah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Thank you guys for watching I will see you guys again very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax